Lupa mengaktifkan rem tangan, sebuah truk bermuatan pakan ternak terprosok ke dalam jurang di Sukabumi. Beruntung, sopir dan kernet truk sedang berada di luar truk saat kejadian. Meski tak ada korban jiwa, kerugian akibat kejadian ini mencapai puluhan juta rupiah. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Nasional Sukabumi Bogor, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi pada kami sore. Sebuah truk dengan nomor polisi B9108BYY yang memuat pakan ternak terprosok ke dalam jurang sedalam 10 meter. Proses evakuasi truk pun berlangsung cukup lama saat lantas Polres Sukabumi menggunakan sebuah truk derek besar untuk mengevakuasi bangkai truk. Petugas terpaksa memotong suspensi truk yang patah sehingga menyulitkan evakuasi. Kecelakaan bermula saat truk oleng akibat muatan berlebihan dan membuat ban terangkat saat melewati tikungan. Sopir truk turun bersama kernetnya bermaksud untuk memeriksa ban dan muatan. Naas, sopir truk justru lupa mengaktifkan rem tangan. Kenek saya, Pak, tangkat depannya kan yang kiri, kepalik. Di situ sepuluh jantung saya, Pak. Udah begitu saya turun. Turun pun, ngambil ganjal saya. Sebelum ganjal tersebut dapat sama saya. Udah kejadian mobil nyelonong sendiri. Lupa tarik rem tangan. Pengumudi menyampaikan tidak bisa mengendalikan kendaraan tersebut oleng. Sehingga pengumudi inisiatif berhenti, mengecek. Tapi tidak dasar dari mungkin tidak ditarik rem tangan. Mobil itu jalan karena miring, karena jalan siluangi ke dalam miring. Akhirnya mobil itu terperosok ke dalam jurang. Kecelakaan ini menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah akibat muatan pakan ternak berhamburan. Ahmad Fikri, Sukabumi.